Ibu hamil di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, antusias ikuti vaksinasi COVID-19, guna meningkatkan daya tahan tubuh dari bayi di dalam kandungan. Vaksin bagi ibu hamil sebagai upaya mencegah terjadinya kematian akibat COVID-19. Sebanyak 190 ibu hamil di Sampit ikuti layanan vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan serentak sekali mantan tengah pada Kamis 26 Agustus. Kegiatan dilaksanakan di salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Sampit. Seperti vaksinasi pada umumnya, para ibu hamil terlebih dahulu mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum divaksin. Pemeriksaan kesehatan turut melibatkan dokter kandungan. Ibu hamil yang bisa divaksin adalah yang usia kandungannya 13-33 minggu. Selain itu, ibu hamil tidak sedang menjalani pengobatan serta tidak memiliki gejala preeklampsia atau keracunan kehamilan. Para ibu hamil ini mengaku antusias dan senang akhirnya bisa divaksin. Mereka berharap dengan divaksin imunitas tubuh mereka serta bayi di dalam kandungan bisa meningkat. Aduh, saya senang banget bisa divaksin soalnya saya punya anak kecil, ada dua, satu masih kelas 1 SD kan, satu masih kecil 2 tahun. Jadi takut-takut kalau mau pergi jalan, kalau udah vaksin sih kita agak merasa lebih, ya, lebih nggak khawatir lagi gitu lah. Supaya menjadi lebih sehat aja sih kalau kita udah divaksin kan, gitu aja. Saya sangat antusias sih, pengen dari dulu malah vaksin. Biar aman kan, lebih kuat aja sama baby-nya. Ibu hamilnya pun lebih kuat, nggak rentan sama virus lah. Ini kehamilan yang kontra kabel. Oh ini ya usianya, 8 bulan. Vaksinasi bagi ibu hamil bertujuan untuk mencegah kematian pada ibu hamil akibat COVID-19. Apalagi vaksin tersebut tidak hanya berguna bagi tubuh sang ibu dalam melawan virus ganas COVID-19, tapi juga bagi bayi yang sedang dikandung. Jadi tujuan dari didaksanakan yang pada vaksinasi ibu hamil adalah yang pertama kita untuk menghindari atau mengurangi tingkat kematian ibu hamil khususnya penyakit COVID-19. Vaksinasi ini kan ke ibunya, kemudian makanan janin itu kan lewat tali pusatnya ke ibunya. Jadi pasti ada imunitas ibunya dan imunitas janinnya. Jadi kita harapkan dengan vaksinasi itu, titur antibody untuk ibu hamil itu bisa meningkat sehingga bisa tahan terhadap penyakit COVID-19. Pencanangan vaksinasi bagi ibu hamil juga untuk memberikan jaminan perlindungan bahwa mereka aman divaksin dengan jenis vaksin yang ada. Adapun vaksin yang saat itu digunakan adalah jenis Sinovac. Dengan semakin luasnya kelompok rentan yang bisa divaksin, diharapkan kekebalan kelompok segera terbentuk. Dari Sampit, Keupatan Kota Warang Timur, Kalimantan Tengah, Norman Shah, I News melaporkan.